Buntut viralnya surat dari BNN Kota Tasik Malaya meminta THR ke perusahaan bus. Kini pegawai di instansi tersebut harus menanggung malu. Surat permintaan THR itu diketahui dibuat atas inisiatif kepala BNN tanpa melibatkan pegawainya. Tim internal BNN Provinsi Jawa Barat dan BNN Pusat langsung turun tangan dengan mendatangi kantor BNN Kota Tasik Malaya. Beberapa anggota dari ITWAS Riksus BNN Pusat mendatangi kantor BNN Kota Tasik Malaya di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya. Tim nampak naik ke lantai 2 menuju ruangan kepala BNN Kota Tasik Malaya, Iwan Kurniawan Hashib. Beberapa anggota BNN Kota Tasik Malaya pun nampak dimintai keterangan. Hampir 3 jam, tim ITWAS Riksus BNN Pusat berada di ruangan kepala BNN Kota Tasik Malaya. Saat keluar, mereka terlihat membawa beberapa dokumen. Kasub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Tasik Malaya, Ridwan Jumir Soswardi mengatakan, Kejadian ini membuat pegawai BNN Kota Tasik Malaya merasa terpukul, serta telah dicap buruk oleh masyarakat. Ridwan menambahkan, permintaan THR yang dilakukan oleh Kepala BNN tidak diketahui oleh satupun anggota. Karena saat membuat surat tersebut, Kepala BNN tidak melakukan koordinasi dengan bawahannya. Surat permintaan THR tersebut murni inisiatif Kepala BNN tanpa melibatkan pegawai. Pak, tapi sebelumnya, ini sebelum mengambil THR atau permintaan THR terhadap perusahaan itu, ada nggak rapat atau memang berkumpul dengan anggota dari BNN ini? Sama sekali tidak ada. Jadi anggota atau lingkungan BNN sama sekali tidak tahu, Pak? Tidak tahu. Itu apa informasinya atas inisiatif pribadi atau memang ada apa? Kalau dilihat dari klarifikasi, Pak Kepala BNN Kota Tasik Malaya, beliau sudah mengakui bahwa itu merupakan kesalahan yang dilakukan secara pribadi. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Tasik Malaya, Haji Wahid, sangat menyayangkan perilaku lembaga negara yang meminta THR kepada perusahaan. Apalagi perusahaan bus sama sekali tidak ada kemitraan dengan lembaga BNN. Kasus ini telah mencoreng nama baik BNN Kota Tasik Malaya. Ada instansi yang menyampaikan permohonan THR kepada perusahaan. Ini saya disayangkan ya. Ini instansi pemerintah kemudian dengan secara langsung pakai surat, saya lihat sendiri suratnya, itu langsung meminta THR untuk anggotanya kepada perusahaan. Nah ini sangat jujur ya, ini sangat memalukan sebetulnya. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua, pembelajaran buat lembaga-lembaga baik itu yang taktikal ataupun lembaga-lembaga yang memang entah itu dinas, walaupun ada hubungan kemitraan misalkan. Apalagi ini, ini kan tidak ada kemitraan dengan perusahaan sebenarnya kan BNN ini. Ini sangat disayangkan, ini menjadikan bahan pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai berlaku seperti ini dilakukan. Ini mencoreng nama baik lembaga. Pasca viralnya surat BNN minta THR. Kantor BNN yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kota Tasik Malaya, sempat juga menerima kiriman lembaran uang mainan serta pisang mentah. Uang mainan dan pisang mentah itu diserahkan oleh sejumlah aktivis belajar yang mengenakan pakaian serba hitam mirip petani sebagai bentuk keprihatinan atas ulah BNN Kota Tasik Malaya yang dinilai memalukan. Muhammad Asbi, Radar TV melaporkan.